Pemirsa seorang keponakan tega membunuh pamannya sendiri di Pamerah Jakarta Barat. Ironis, penyebabnya hanya karena pelaku emosi. Handphone-nya direbut sang paman saat ia asik bermain Mobile Legends. Duka menyelimuti keluarga Abdul Rohim di rumah duka kemanggisan Pulau Pamerah Jakarta Barat. Tak ada yang menyangka jika Abdul Rohim tewas di tangan Mukhlis Ardianto keponakannya sendiri. Pembunuhan ini berawal ketika keduanya cekcok. Pelaku Mukhlis Ardianto ditangkap polisi di kawasan kemanggisan Pulau. Pria berusia 23 tahun yang bekerja sebagai sopir truk ini mengaku emosi ketika korban merebut handphone-nya saat ia bermain Mobile Legends. Main game Mobile Legends. Nah, pas lagi main game, diapain sama si korban? Langsung ditarik HP saya, dibuang. Tolong, 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 tolong. Secara ini berduang. Ini sebagai keponakan korban sedang bermain HP, jadi keplak atau dianiaya sehingga pelaku ini tidak suka dan digunakan untuk berniaya korban. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Pol di Kramanjati. Sementara pelaku yang ditahan di Mapolsek Palmerah terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, AI News, melaporkan.